Oke teman-teman kita lanjut ya, bagaimana kalau dia menggunakan metode cost recovery atau zero profit Ini kalau, jadi teman-teman kalau langsung nonton ini Kalian supaya dapat konteksnya coba tonton video sebelumnya dulu yang membahas mengenai percentage complete ya Oke kita lanjut ya, bagaimana kalau dia menggunakan zero profit Jadi teman-teman, zero profit itu dia nggak mengakui adanya gross profit sama sekali teman-teman Makanya disebutnya zero ya, berarti gross profitnya ini akan nol teman-teman Akan nol semua nih, kecuali di tahun terakhir Nah di tahun terakhir ini baru nilainya nggak nol Yang kita catat hanya sebesar nilai costnya aja, nilai cost to date-nya aja Nah jadi untuk costnya kita ambil tetap cost to date ini Dan revenue-nya kalau tadi kan di percentage complete kita mengkalikan ya Antara percentage ini dengan nilai kontrak ini Sedangkan kalau misalkan zero profit itu nggak Kita cuma mengakui sebesar costnya aja Jadi nilainya selalu sama Oke seperti ini ya Ini dikurangin jadi tahun berjalannya juga nilainya bakal sama Lanjut di 2020 berarti costnya berapa Tinggal kita lihat aja cost to date-nya Ini 14.000 sekian ini Dan revenue-nya juga tinggal kita salin aja Oke ini seperti yang tadi ya, ini turun ke bawah Oke untuk tahun selanjutnya ini tinggal diturunin aja ke bawah Ini juga tinggal diturunin ke bawah Oke nah baru di tahun terakhir ini Kita mengakuinya pertama costnya Selesar cost to date-nya Revenue-nya ini sebesar total nilai kontraknya ini Yang ini ya Jadi gross profit-nya di tahun terakhir ini tentu dia nggak nol Bisa terjadi kerugian atau bisa terjadi keuntungan Ini kita turunin sehingga nilai terakhirnya Current share-nya untuk di tahun 2021 ini yang berbeda sendiri Nah tinggal kita hitung aja selesinya Oke to date dikurangin tahun sebelumnya Ini juga sama Ini juga sama Saya dilihat ya Jadi di tahun berjalan di 2020 2019 nggak ada gross profit 2020 nggak ada gross profit Nah baru di tahun terakhir ada gross profit sebesar 1,6 miliar sekian Nah jurnalnya juga Ini sama semua Ini sama semua Ini sama semua seperti jurnal saat Saat menggunakan material persentase Nah yang berbeda itu hanya di saat mengakui pendapatan aja Jadi teman-teman kalau kita zero profit Nah di tahun berjalan itu kita jurnalnya cuma ini aja Ini adalah Construction expense pada revenue From long term contracts Jadi nggak ada gross profit atau loss Atau gross loss ya Atau rugi kotor Di tahun pertama di tahun kedua juga sama Nah baru di tahun terakhir lah kita mencatat sebanyak ini Banyak nilai yang Terjadi di 2021 Dan kita mengakui adanya Total keuntungan Jadi semuanya diakumulasikan di tahun terakhir Nah untuk Jurnal penyelesaian kontraknya itu juga sama Seperti Metode persentase Jadi yang berbeda hanya di Poin E ini aja Oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh